Intro Harapanku dalam Yesus Takkah pernah sia-sia Dan imanku tetap takut Karena Yesus menolanku Ku percaya Tiada yang mustahil Bila ada Yesus Ku percaya Kasihmu yang sempurna Di dalamku Ku percaya Tiada yang mustahil Bila ada Yesus Ku percaya Kasihmu yang sempurna Di dalamku Harapanku dalam Yesus Tak akan pernah sia-sia Dan imanku Tetap tenu Karena Yesus menolanku Ku percaya Ku percaya Ku percaya Kasihmu yang sempurna Ku percaya Pu percaya Ku percaya Tak akan pernah sia-sia Dan imanku Tetap takut Karena Yesus merupanku Kau menopang hidupku Harapanku dalamku Harapanku dalamku Yesus Harapanku dalamku Harapanku dalam Yesus Tak akan pernah sia-sia Dan imanku Tetap tegu Karena Yesus merupanku Harapanku dalam Yesus Tak akan pernah sia-sia Dan imanku Tetap tegu Karena Yesus Menopang hidupku Dan imanku Dan imanku Tetap tegu Karena Yesus Menopang hidupku Dan imanku Dan imanku Dan imanku Dan imanku Ku sembah Ku sembah kau Tuhanku Sebab kasihmu Bagiku Takut Takut Dan ragu Karena kau Karena kau Karena kau Ada dalamku Tak ku Nyatakan kebesaranmu Ku saksikan Di setiap nafasku Perbuatanmu Perbuatanmu Ajaib Bagiku Yesus Penyelamaku Ku sembah kau Raja ku Sebab mulialah Namamu Ku sembah Ku sembah Kau Tuhanku Sebab Kasihmu Bagiku Takut Takut Dan Dalamu Karena Kau Ada Dalamu Dalamu Dan Ku Nyatakan Kebesaranmu Ku saksikan Di setiap Nafasku Perbuatanmu Ajaib Bagiku Yesus Penyelamaku Biar Dalam Raya Seisi Semesta Berteluk Memandangmu Buat seluruh Karyamu Oh Yesus Engkau Raja Termulia Biarlah Raja Raya Semisi Semesta Berteluk Memandangmu Kuat seluruh Karyamu Oh Yesus Engkau Raja Tergulia Jangan Engkau Berhantakan Kebesaranmu Ku saksikan Di setiap Tempasku Perkuatanmu ajaib bagiku Yesus penyelamanku Kampunya takkan kau bersaranku Kusaksikan ini setiap nafasku Perkuatanmu ajaib bagiku Yesus penyelamanku Perkuatanmu ajaib bagiku Yesus penyelamanku selamat menikmati 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 bagai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti bagai hanya dan hanya menikmati 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 perbuatan menikmati 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 Tapi siapakah orang yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meluda ke tanah dan mengaduk ludanya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basulah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasu dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Peristiwa ini memang diawali oleh pertanyaan orang-orang Yahudi sebenarnya ya, yang mengkaitkan penderitaan dengan dosa. Ada istilah bahwa ketika orang berdosa maka dia menderita atau menderita itu juga akibat dari dosa, dosa, akibat dari hukuman Tuhan. Namun dalam Injil Yohana 9, ayat 2-7, Yesus mengatakan bahwa penderitaan orang buta tadi bukan disebabkan oleh dosa. Kisah yang berikut kita temukan dalam peristiwa Ayub. Kita bisa belajar tentang penderitaan dari kitab Ayub ya. Sekilas tentang cerita Ayub, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, benar dalam iman dan kelakuannya, diberkati pekerjaan dan keluarganya. Namun pada suatu waktu Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, dan melihat apakah Ayub setia pada Tuhan karena semata-mata berkat yang melimpa dari Tuhan, atau memang ia setia kepada Tuhan karena Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya memang terjadi bahwa segala sesuatu diambil dari Ayub. Ya bahkan dirinya pun mengalami sakit yang sampai-sampai istrinya sendiri pun jijik terhadap dia. Ini terjadi pada kehidupan Ayub. Nah teman-teman Ayub mengatakan bahwa Ayub telah melakukan pelanggaran atau dosa. Sehingga Tuhan menghukum Ayub dengan memberikan penderitaan kepadanya. Namun Ayub tetap pada pendiriannya, tidak mencaci maki Tuhan atau hilang harapan. Dia membawa kelukesannya ke Tuhan dan tetap setia. Sehingga cerita Tuhan mengembalikan semua yang hilang berkali-kali lipat. Dan Tuhan justru marah terhadap mereka yang menghakimi Ayub. Nah kisah terakhir tentu sangat terkenal buat kita, yaitu kisah sengsara Yesus. Kita bisa belajar dari kisah sengsara Yesus sendiri, yaitu dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Murid-murid Yesus pun pada awalnya tidak mengerti akan sengsara dan wafat guru mereka. Mengapa orang baik seperti Yesus bisa mati di kayu salib? Padahal Yesus yang diandalkan sebagai Mesias yang akan menyatukan seluruh suku bangsa Israel. Mengapa akhirnya seperti ini? Ini yang dapat kita lihat dari penderitaan baik yang dikatakan oleh Alkitab maupun dalam kehidupan kita setiap hari. Pak saya mencatat ada beberapa poin yang bagus nih Pak. Bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan ya Pak. Berarti semua orang pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi dalam kekristenan kita memahami bahwa ada rencana Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bahkan juga Yesus sendiri juga mengalami penderitaan. Ini berarti Yesus tahu apa yang kita rasakan ya Pak. Nah Pak, Bapak juga pasti punya banyak krisis, masalah, penderitaan dalam hidup. Ada tidak ayat Alkitab yang kemudian menguatkan Bapak atau jadi andalan? Bapak ketika menghadapi permasalahan. Ya, ayat Alkitab yang menolong saya untuk kuat dan melewati berbagai macam persoalan di hidup ini adalah dari Roma 8 ayat 28. Yang berbunyi, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini begitu menguatkan saya karena memang memperlihatkan apa yang sebenarnya dialami oleh Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus melihat bahwa segala sesuatu yang dia alami, segala sesuatu yang dia jalani termasuk penderitaan, pergumulan yang berat itu mendatangkan kebaikan bagi dia, bagi kita, bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan selalu merancangkan rancangan yang indah dalam kehidupan kita, meskipun seringkali kita belum bisa melihatnya, kita belum bisa memahaminya, namun pada akhirnya kita tahu bahwa semuanya adalah untuk kebaikan kita, demi kemuliaan namanya. Jawabannya menarik ya Pak ya, bahwa di balik air mata ada sukacita dari Tuhan yang Tuhan. Betul sekali. Tapi Ibu Sosdar kita akan terus berbincang dengan Pak Pierre soal pain, soal penderitaan, tapi sebelum itu mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dan berdoa. Kami ingin jadi pribadi yang tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Hidup tetap berkenaan di hadapan-Mu. Hidup menenangkan-Mu Tuhan. Ajar kami ya Bapak. Hidup menenangkan-Mu Tuhan. Hidup menenangkan-Mu Tuhan. Hidup menenangkan-Mu Tuhan. Hidup menenangkan-Mu Tuhan. Tuhan setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Tuhan setia kepadamu. Tuhan setia kepadamu. Tuhan setia kepadamu. Tuhan setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Tuhan setia kepadamu. 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 Tuhan. Tuhan kiranya. Memberikan mereka. Ide. Hal-hal baru. Yang mereka bisa. Bumuli. Mereka bisa. Kerjakan. Setelah nanti. Situasi pulih kembali. Seperti. Seperti Tuhan kiranya. Yang memberkati mereka. Terutama. Orang-orang tua. Yang. Mereka punya anak. Tuhan kiranya. Berikan kekuatan. Tuhan pertemukan. Dengan orang-orang yang tepat. Yang bisa menolong. Setiap mereka. Mari kita berdoa. Bersama-sama. Kami berdoa. Tuhan. Untuk para pekerja. Mereka yang dirumahkan. Atau mereka yang di PHK. Karena. Pandemi Corona ini. Tuhan. Engkau tahu. Setiap pergumulan. Yang mereka. Hadapi. Yang mereka alami. Kalau itu keluarga kami. Itu orang tua kami. Tuhan kiranya. Berikan kekuatan. Kepada mereka. Tuhan kiranya. Berkati mereka. Berikan hikmat. Untuk memikirkan. Kembali. Bergumul. Kembali. Apa yang akan dikerjakan. Selanjutnya. Dan dalam situasi-situasi. Sulit ini. Tuhan taruh hati. Yang tetap bersyukur. Mereka tidak kecewa dengan Tuhan. Mereka tidak. Meninggalkan Tuhan. Mereka tetap berseru. Kepadamu. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tetap percaya. Bahwa engkau Tuhan. Punya rencana yang terbaik. Bagi setiap mereka. Tuhan. Tuhan kiranya. Berkati setiap mereka. Bapak. Kita berdoa juga. Untuk pemerintah. Agar dapat bekerja. Dengan baik. Dalam situasi. Seperti ini. Untuk memutuskan. Kebijakan. Yang baik. Dan kiranya Tuhan. Berikan hikmat. Kepada mereka. Supaya keputusan yang diambil. Adalah keputusan yang tepat. Mari kita berdoa. Bersama-sama. Bapak. Kami berdoa. Untuk bangsa kami. Tuhan kiranya. Memberkati. Mereka. Setiap para pemimpin. Para pengambil keputusan. Supaya Tuhan. Berikan hikmat. Kepada mereka. Agar setiap kebijakan. Kebijakan yang diambil. Adalah kebijakan yang tepat. Yang sesuai. Sehingga tidak. Menimbulkan. Suatu masalah yang baru. Tuhan. Pakai bangsa ini. Pakai setiap para pemimpin. Di bangsa ini. Untuk memikirkan. Mengambil kebijakan yang tepat. Bapak. Kami berserah penuh. Kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa. Engkau Tuhan. Pakai. Mereka. Kami berserah penuh. Kedalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa. Engkau alam. Tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Sudara kita akan berdoa juga. Untuk setiap orang Kristen. Di berbagai tempat. Agar tetap semangat. Tetap beribadah. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan tidak meninggalkan Tuhan. Dalam situasi seperti ini. Kami datang kepadamu ya Bapak. Menyerahkan setiap sudara seiman kami. Dimanapun mereka berada. Di tengah situasi pandemi ini. Tuhan kiranya taruh hati. Dan tetap bersyukur kepadamu. Tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan. Dan tetap percaya. Bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan berkati umat Tuhan. Dimanapun mereka berada. Kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Bahwa engkau Tuhan memudahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara tadi sebelumnya kita sudah berbincang tentang definisi. dari penderitaan secara kekristenan dan disana kita mendapatkan satu definisi yang baik ya ternyata penderitaan adalah bagian dari kehidupan jadi semua orang pasti mengalaminya tapi disana ada rencana Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan Yesus sendiri pun pernah menderita ya Pak tadi Bapak udah begitu di kayu salib berarti dia juga turut merasakan apa yang kita rasakan ketika kita menderita nah Pak ada pertanyaan lagi nih Pak ada banyak yang bertanya begini mereka menghubungkan bahwa penderitaan itu menunjukkan ketiadaan Allah karena mereka bertanya begini Pak kalau misalnya Allah ada kenapa Allah biarkan kejahatan terjadi terus juga ada yang bertanya jika Allah baik kenapa dia membiarkan orang-orang ditimpa penderitaan kalau Allah baik harusnya kan dia hindarkan kira-kira begitu Pak akhirnya mereka merasa bahwa jangan-jangan Tuhan itu tidak ada makanya ada banyak penderitaan dalam hidup bagaimana nih Bapak merespon pertanyaan-pertanyaan seperti ini ini pertanyaan yang luar biasa ya yang memang menjadi pertanyaan yang umum sekarang ini meskipun ini adalah gagasan lama dari seorang filsuf Yunani bernama Epikurus yang hidup di abad ketiga sebelum masehi namun gagasan-gagasan ini dipopulerkan kembali di abad 15 yaitu di era-era pencerahan Epikurus terkenal sekali dengan pandangannya yang sebenarnya ingin menafikan Tuhan atau menuduh Tuhan dan meniadakan Tuhan begitu pertanyaan-pertanyaan yang sangat terkenal dan dipopulerkan kembali itu adalah apakah Tuhan mau mencugah kejahatan tetapi tidak mampu? bahkan kalau dia tidak mampu dia tidak maha kuasa apakah dia mampu tetapi tidak mau? maka dia jahat apakah dia mampu dan mau? lalu dari mana datangnya kejahatan? apakah dia tidak mampu dan tidak mau? lalu mengapa kita harus memanggilnya Tuhan? ya ini merupakan pertanyaan yang marak dibicarakan hari-hari ini sehingga ketika orang mungkin merasa dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang kuat maka dia meragukan Tuhan ya namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang pertama kadangkala penderitaan itu merupakan sebuah misteri dan ada karya Tuhan yang hendak dinyatakan kepada kita baik hari ini maupun nanti penderitaan itu belum tentu bisa dipahami atau diberikan jawaban langsung dan bukan semata-mata karena dosa dan akibat-akibatnya ya lalu yang kedua seharusnya fokus kita bukanlah mencari jawaban atas pertanyaan mengapa penderitaan ini terjadi tapi fokus kita kepada Tuhan sang pemenang, sang penguasa alam semesta yang ketiga penderitaan yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan selalu berakhir dengan kemenangan dan pemulihan sehingga menjadikan sesuatu jauh lebih baik dari sebelumnya seperti peristiwa ayub tadi nah bapak ibu saudara yang saya kasihi penderitaan itu bukan akhir dari segala-galanya kita melihat bahwa Kristus ketika ia menderita bahkan mati namun ia bangkit kebangkitannya menjadi bukti konkret bahwa kematian bukanlah akhir melainkan ada kehidupan setelahnya kehidupan setelah kematian menjadi jawaban yang sangat konkret bagi orang-orang yang bertanya-tanya mengenai keadilan di dunia ini banyak orang yang lahir dalam kemiskinan dan mati pun masih dalam kemiskinan bapak ibu banyak orang yang dilahirkan dalam situasi perang yang membuatnya mengalami banyak kesusahan tanpa kebangkitan Kristus maka keadilan ini tidak bisa dipenuhi tanpa kebangkitan Kristus kita menjadi bertanya-tanya untuk apa kita diciptakan di dunia ini kalau ada penderitaan tanpa kebangkitan dan kemenangan Kristus keberadaan kita di dunia akan menjadi sesuatu yang sia-sia kehidupan menjadi tanpa arti bahkan beberapa orang akan bertanya-tanya untuk apa mereka dilahirkan jika menderita satu poin yang perlu kita pahami bersama bahwa Kristus sudah mengalaminya Kristus sudah mengambil semua penderitaan itu sebagai langkah bahwa ia peduli dengan dunia ini ia peduli dengan kehidupan kita ia tidak membiarkan kita menderita sendiri karena memang dunia sebenarnya ada di dalam dosa atau perhambakan akan dosa namun Tuhan tidak membiarkan ia turun ke dalam dunia ia mengambil derita manusia ia mengambil seluruh siksa itu sebagai sebuah lambang kepedulian bahwa dia care dia peduli kepada manusia kenapa? karena kemenangan dan pemulihan ada di dalam Kristus nah para filsuf seperti Alvin Plantinga Peter van Inwagen dan William Lane Craig memberikan sejumlah argumen yang menunjukkan bahwa kejahatan bisa saja tetap ada sekalipun ala maha baik dan maha kuasa Plantinga dalam salah satu argumennya tentang kehendak bebas berpendapat bahwa selama ala memberikan kehendak bebas kepada manusia maka akan selalu ada kemungkinan bagi manusia untuk melakukan kejahatan yang tidak akan diintervensi oleh ala jika diintervensi artinya manusia tidak punya kehendak bebas pertanyaan berikut lalu mengapa ala kemudian mengizinkan adanya kehendak bebas? menurutnya dunia yang manusianya diberi kehendak bebas bisa lebih baik daripada yang manusianya tidak diberi kehendak bebas misalnya saja dalam hal cinta tidak ada cinta dalam dunia tanpa kehendak bebas karena cinta harus merupakan pilihan sukarela yang dibuat seseorang tidak bisa dipaksakan untuk menciptakan makhluk yang punya kapasitas untuk berbuat baik ala harus menciptakan makhluk yang juga punya kapasitas untuk berbuat jahat dia tidak bisa memberi mereka kebebasan bertindak dan pada saat yang sama menghalangi mereka untuk bertindak pula sayangnya sebagian ciptaan ala menyalahgunakan kebebasan yang diberikan inilah sumber munculnya kejahatan meski demikian kenyataan bahwa makhluk-makhluk yang diberi kehendak bebas tidak bertentangan dengan kemahkuasaan dan kebaikan ala dia dapat saja mencegah terjadinya perbuatan jahat namun itu berarti dia juga meniadakan kemungkinan terjadinya perbuatan baik nah penjelasan ini menolong kita memahami mengapa ada begitu banyak kejahatan di dunia sekalipun ala maha baik meski demikian argumen-argumen yang baik ini tidak akan bisa memuaskan hati semua orang bahkan tidak bisa menjadi jawaban bagi mereka yang tak suka dengan kesulitan hidup atau penderitaan apalagi bagi orang-orang yang salah paham dengan kenyataan penderitaan itu sendiri jadi saya tangkap ya Pak bahwa semakin kita bertanya tentang penderitaan kita mungkin menemukan argumen-argumen yang baik ya Pak tapi itu tidak pernah bisa memuaskan pertanyaan kita betul sekali karena itu adalah misteri ya Pak misteri betul tapi yang paling penting tadi Pak Piyar bilang bahwa apapun itu misteri apapun itu susahnya penderitaan itu tapi ala peduli ya Pak ala peduli itu poin yang sangat baik jadi kadang kita tidak perlu berfokus pada pertanyaan kita why tapi kita harus yakin bahwa ala peduli asalkan kita berjalan bersama ala kita pasti bisa melewati penderitaan demi penderitaan mari kita memuji Tuhan sekali lagi dan kita akan berdoa juga Bapak besar sungguh kasih setiamu nyata sungguh perlindunganmu tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu Bapak ajarku selalu hormatimu ajarku turut perintamu berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapak sayang anaknya demikianlah engkau mengasihiku kau jadikan kau jadikan biji matamu kau berikan semua yang ada padamu seperti Bapak sayang anaknya demikianlah kau menuntur langkaku hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku Bapak Bapak besar sungguh kasih setiamu nyata sungguh perlindunganmu tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu Bapak ajar ku selalu hormatimu ajar ku seturut perintamu dengan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapak sayang anaknya demikianlah engkau mengasihiku kau jadikan biji matamu kau berikan semua yang ada padamu seperti Bapak sayang anaknya demikianlah kau menuntur langkaku hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku oh seperti Bapak sayang anaknya demikianlah demikianlah engkau mengasihiku kau jadikan biji matamu kau berikan semua yang ada padamu seperti Bapak sayang anaknya demikianlah demikianlah tangan untuk langkaku hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku rancanganmu yang terbaik bagiku rancanganmu rancanganmu yang terbaik bagiku mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku ku lepas ku lepas ku lepas aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku mengirim Yesus itulah kekuatan di hidup di hidupku ku yakin anugerahnya menggun jadikanku hamba yang berkenan selalu mengiring Yesus itulah kesukaan hatiku ku lepas semua semua untuk mengenal kehendak jadikanku kekuatan di hidupku ku yakin anugerahnya jadikanku jadikanku hamba yang di kenal selalu mengikut Yesus itulah itulah kesukaan hatiku ku lepas semua hatiku mengenal kehendak di hidupku memilih memilih Yesus itulah kekuatan hidupku ku yakin anugerahnya kamu jadikanku hamba yang berkenan selalu kekasih Tuhan kita akan berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia dan khususnya untuk sinode GKJ agar kiranya setiap ibadah online yang diadakan kiranya itu bisa menjangkau setiap umat Tuhan supaya tetap terlayani agar tetap bertumbuh terus dalam iman setiap harinya kita berdoa bahkan melalui syaran ini setiap syaran yang diadakan kiranya bisa memberkati setiap umat yang lain orang-orang yang rindu mengenal Tuhan mereka bisa berjumpa dengan Tuhan dalam seibadah online yang diadakan mari kita berdoa bersama-sama Tuhan kami percaya bahwa engkau Allah bisa hadir dimana saja engkau bisa hadir melalui berbagai hal dalam setiap ibadah yang kami adakan baik pertemuan-pertemuan yang ada maupun ibadah secara online seperti hari ini yang sedang kami adakan kami tahu bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami Tuhan berkati agar setiap ibadah dimanapun berada di seluruh dunia ini bahkan secara khusus di Sino DGKJ Tuhan kiranya pakai agar melaluinya setiap umat Tuhan mereka akan tetap terlayani dengan baik setiap kami tetap bertumbuh dalam iman kami bahkan kami berdoa agar melalui setiap syaran yang ada bisa menjangkai orang-orang yang ingin merindukan untuk tetap mengenal Tuhan mereka rindu untuk lebih dalam dalam pengenalan akan Tuhan mereka bisa terjangkau setiap siaran yang ada Tuhan kiranya pakai menjadi berkat untuk hormat kemuliaan Tuhan saudara kita berdoa juga untuk setiap orang Kristen dimanapun berada supaya mereka yang ada dalam rumah beribadah mereka tidak meninggalkan Tuhan mereka tetap berdoa bergumul bersama-sama dengan keluarga bersama-sama mari kita berdoa bersama-sama Tuhan kami berdoa untuk setiap umat percaya dimanapun berada agar mereka tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang ada tetap berdoa bersama-sama dengan keluarga bertumbuh bersama dengan keluarga bergumul bersama dengan keluarga dan kami rindu bahwa mereka dalam situasi seperti ini iman mereka tetap bertumbuh dalam Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur kami percoba engkau Tuhan menyertai setiap kami dalam nama Yesus kami berdoa Amen Pak Pierre kita sudah berbincang banyak hal soal penderitaan memahami penderitaan dan mencari argumen-argumen soal penderitaan yang terakhir ini ada satu pertanyaan bagaimana orang Kristen harusnya menyikapi penderitaan karena banyak orang ketika ada penderitaan cemas, takut, khawatir, depresi, frustrasi bahkan ada yang kemudian berujung bunuh diri karena masalah nah bagaimana Pak kita sebagai orang Kristen penderitaan itu bukan akhir dari segala-galanya ini yang harus kita pahami sebagai orang Kristen bukan akhir dari segala-galanya orang bisa saja dari lahir menderita sampai mati pun bisa tetap menderita begitu ya ada orang yang dari lahir itu hidupnya tidak ada masalah namun ketika dia dewasa penuh dengan persoalan namun ada juga orang yang pada masa tuanya dia menderita atau ada yang di awal hidupnya awal karirnya di masa mudanya dia menderita namun di masa tuanya dia bebas dari penderitaan saudara-saudara penderitaan itu bukan akhir dari segala-galanya penderitaan itu bukan yang terpenting dalam kehidupan kita yang paling penting dalam kehidupan kita adalah ketika kita percaya pada Tuhan ketika kita memiliki Kristus dan disanalah kita berjumpa dengan Kristus yang sudah mengalahkan maut melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib ia menebus penderitaan manusia itulah sebenarnya penderitaan yang sesungguhnya kenapa saya mengatakan maut itu adalah penderitaan yang sesungguhnya karena penderitaan itu adalah penderitaan yang kekal penderitaan yang tidak ada akhirnya bapak ibu saudara ada orang yang berkata apalah artinya penderitaan di dunia ini jika pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Tuhan jika pada akhirnya kita mengalami sukacita sejati di surga bersama Tuhan dimana seluruh air mata seluruh penderitaan kita dihapuskan oleh sukacita itu oleh sebab itu penderitaan yang harus kita takutkan yang harus kita khawatirkan adalah penderitaan tanpa Kristus ketika saudara dan saya bapak ibu semuanya masih berjalan bersama-sama dengan Kristus maka kita akan melewati semua penderitaan itu kita akan menjalani hidup kita meskipun mungkin sekarang kita masih menderita kita menjalannya dengan iman sebagai umat pemenang itu bapak ibu menarik sekali pak ya sekalipun ada penderitaan dalam dunia ini tapi mata kita harus tertuju kepada sukacita surga disanalah penantian akhir kita jadi pastikan kita mendapat itu ya pak ya jangan sampai justru kita mendapatkan penderitaan kekal ya pak ya itu justru tidak menyenangkan pak sebagai seorang gembala kira-kira ada pesan pastoral apa yang bisa bapak berikan kepada jemaat gkj season city secara khususnya di dalam menjalani proses krisis covid-19 ini iya baik bapak ibu saudara hendaklah kita tetap berpegang pada iman dan pengharapan kita akan kristus ya kita tetap punya daya juang kita harus berpengharapan bahwa segala sesuatu yang namanya badai atau covid-19 ini akan berakhir pasti berakhir nah yang harus kita ingat bahwa apa yang kita dapatkan melalui peristiwa covid-19 jangan sampai ketika badai covid-19 ini sudah berakhir kita tidak mendapatkan sesuatu yang penting darinya kita tidak mendapatkan nilai iman nilai pengharapan nilai juang nah yang paling penting kesetiaan mungkin saja di era covid-19 ini Tuhan ingin menguji kesetiaan kita apakah kita setia mengikut dia atau tidak setianya kita apakah dalam keadaan lancar saja atau dalam segala keadaan jangan sampai kita kedapatan tidak setia percaya kita kepadanya berkurang karena covid-19 ini mari tetap semangat tetap setia tetap berpengharapan tetap berjuang dan temukanlah makna yang penting yang Allah inginkan dibalik peristiwa covid-19 ini amin ya Pak harus tetap semangat harus tetap suka cita dan tetap setia kepada Tuhan terima kasih 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 sahaja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih potong perempuan Di hidupku Jemaat GKJ yang sangat dicintai Tuhan Yesus Nikmatilah dia Alamilah Kristus setiap hari Segala sesuatu yang engkau dan saya Kita semua alami hari ini Jalanilah itu bersama dengan Tuhan Yesus Maka dia memberikan kekuatan kepadamu Oleh sebab itu arahkanlah hatimu Wajahmu bahkan seluruh hidupmu Dan terimalah berkat daripada Tuhan Sesungguhnya sukacita dan damai Sejahtera dari Allah Bapak Sesungguhnya keselamatan kekal Dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan Bersama Allah Rokudus Akan menyertai setiap kita mulai hari ini Sampai selama-lamanya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Samaran Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton